Intro Kelahiran BBL ternyata tak hanya disambut bahagia oleh pasangan Lesti Kejora dan Reski Billar Melainkan dengan hadirnya buah hati dari pasangan fenomenal tersebut yakni Leslar Juga disambut bahagia oleh sejumlah pihak Salah satunya adalah Harsiwi Ahmad, pimpinan SJM Indosiar Terbukti, semenjak Lesti Kejora mengandung sampai melahirkan Wanita yang akrab di Sapa Bu Siwi tersebut tak bosan-bosannya menjaga biduan cantik dari Cianjur itu Bahkan, di saat Lesti Kejora melahirkan di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta Orang terpengaruh di dunia televisi tersebut juga ikut menemani dan menyaksikan langsung proses persalinan Lesti Kejora Kedekatan antara Buk Siwi dengan Lesti Kejora memang tak perlu dipertanyakan lagi Semenjak gadis yang akrab di Sapa Didi itu menjadi juara di ajang Dangdut Indosiar Terlihat, Lesti Kejora dan Buk Siwi Bak seperti anak dan ibu kandung sendiri Maka tak heran jika Lesti Kejora banyak mendapatkan berbagai hadiah dari Harsiwi Ahmad Di momen-momen tertentu sebagai bukti kedekatan mereka, kedekatan emosional mereka selama ini Namun yang cukup menggembarkan saat ini di kalangan masyarakat Dikabarkan dalam berbagai sumber, terutama di media sosial BBL anak dari Lesti Kejora dan Reski Bilar menerima kado terspesial dari Buk Harsiwi Ahmad Dengan harga yang cukup fantastis Menurut isu, anak dari pasangan yang populer dengan nama Leslar tersebut Menerima sebuah rumah mewah yang diberikan oleh Buk Siwi kepada Lesti Kejora dan BBL Dikabarkan juga, pemberian hadiah mewah itu sebagai wujud rasa bahagia dan rasa senang Buk Siwi Atas kelahiran anak pertama dari Lesti Kejora dan Reski Bilar Sayangnya, menangkapi hal tersebut Sampai saat ini belum ada klarifikasi langsung dari pihak mereka mengenai isu ini Akan tetapi, melihat kedekatan di antara mereka, yakni Lesti dan Buk Siwi Sangatlah tak mustahil jika kabar ini benar adanya Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf